BUMDES DESA GUNUNG PARADAK Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES di Desa Gunung Paradua Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, Sumut, mencuat di beberapa media online. Pasalnya, beberapa warga di Desa Gunung Paradua Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, mempertanyakan, terkait masalah pengelolaan anggaran BUMDES yang tidak jelas keuntungan dan diperuntukkan untuk apa saja. Sebab, selama berapa tahun tidak ada perkembangan dari pengelolaan dana BUMDES, sementara warga sekitar Desa Gunung Paradua semua para karyawan PTPN Nusantara 3 Gunung Paradua, atau sekarang PTPN 4 Regional 1, sebagian ada warga sipil daerah Pondok Apollo, seharusnya usaha milik desa tersebut berkembang. Pertanyaan warga tersebut, terkait dugaan pengelolaan ternak kambing, saat ini kambing tidak tahu rimbanya, dan yang ada hanya kandangnya terletak dekat Polsek Dolok Merawan, adanya alat-alat pangkas juga tidak tahu di mana lokasi tempat pangkas milik BUMDES, sementara pengelolaan teratak dipegang oleh Kepala Dusun 4, serta warga juga tidak tahu berapa keuntungan, karena tidak dibuat papan informasi di kantor kepala desa, kata salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya. Menurutnya di sini warga tidak berani tanya, karena banyak hubungan keluarga bang, katanya. Kepala desa Gunung Paradua kecamatan Dolok Merawan, Heri saat akan dikonfirmasi di kantornya pada Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kantor kepala desa sudah tutup, sementara camat Dolok Merawan Despa Saragi, ketika dikonfirmasi wartawan terkait BUMDES, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, sekitar pukul 14.49 waktu Indonesia Barat, melalui telepon selulernya menurutnya, aku masih di Medan Bang, ucapnya, MSTV melaporkan. Mhir todo, Terima kasih telah menonton!